Baik, terima kasih Bapak-Ibu yang sudah hadir di acara hari ini, baik yang offline maupun offline. Sebelum kita masuk ke paparan, mungkin yang pertama nanti kita sediakan waktu terlebih dahulu pada Mbak Lazuardi untuk menyampaikan paparan secara penuh. Mohon diperhatikan ya Bapak-Ibu, serius memperhatikannya. Karena jawaban quiznya ada di sini nanti. Lalu nanti berikutnya baru kita masuk ke sesi diskusi, tanya-jawab. Jadi mungkin nanti nggak terbatas diskusinya kepada materi, mungkin lebih ke implementasi materi atau SK yang sudah kita drafting, ke pelaksanaan di proyek atau di lingkungan kerja masing-masing. Jadi nggak hanya terbatas dengan materinya ya. Nanti mungkin bisa kita komunikasikan dampaknya, mungkin personil atau apapun gitu ya, atau prosedur selanjutannya gitu. Yang mungkin bisa kita diskusikan yang sifatnya lebih internal dari rencana implementasi atau perubahan implementasi dari SMK 3 ini. Mungkin itu. Baik Bapak-Ibu, tidak berlama-lama. Mungkin kita langsung sambut Pak Lazuardi Nurdin untuk dapat langsung menyampaikan materinya. Pada Pak Lazuardi kami persilahkan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa hadir di tengah Bapak-Ibu di lingkungan PT. Jasa Marga dan anak perusahaan jalan tol, berserta teman-teman di divisi KHSE. Pada kesempatan siang hari ini, saya coba memaparkan tentang pedoman keselamatan konstruksi yang tadi Ibu Devi sudah dari awal menyampaikan sekilas tentang apa itu sistem manajemen keselamatan konstruksi. Baik Bapak-Ibu, tentunya Bapak-Ibu sudah memegang draft yang terkait dengan pedoman keselamatan konstruksi. Saya akan masuk kepada inti kenapa sekarang harus sudah menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi, bukan lagi sistem manajemen K3 konstruksi. Jadi Bapak-Ibu, selama ini memang kita menerapkan yang namanya sistem manajemen K3 konstruksi. Tapi setelah lahirnya PP nomor 14 tahun 2021, perubahan dari PP nomor 22 tahun 2020, dan terbitnya Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, pengganti Permen dari PUPR nomor 21 tahun 2019, dan 05 sebelumnya tahun 2014. Baik, ini dasar hukumnya Bapak-Ibu. Jadi memang berbicara tentang keselamatan konstruksi, sementara K3 secara umum sudah ada. Jadi kita tahu, Bapak-Ibu, begitu kita berbicara tentang SMK3, itu dasarnya adalah dari Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Sebenarnya tidak spesifik di dalam Undang-Undang nomor 170 mengatakan SMK3. Jadi kalau SMK3, kita lihat ada di Pasal 87 di Undang-Undang 13 tahun 2003 sebenarnya, bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3. Di Undang-Undang 170 belum berbicara tentang sistem manajemen. Nah, kalau di Undang-Undang 2 tahun 2017, di Pasal 59 mengatakan bahwa setiap penyelenggaran konstruksi harus menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, diterjemahkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, itu lahirlah PP nomor 14 tahun 2021. Bapak-Ibu bisa lihat di dalam kita punya draft itu terkait dengan bagaimana menerapkan standar keempat tadi dengan munculnya PP nomor 14 tahun 2021 dengan menerapkan standar keamanan, itu disebut standar keselamatan keteknikan, maka nanti ada munculnya dokumen yang namanya Rencana Mutu Pekerjaan Konsupsi. Tadi di pembawa acara mengatakan ISO. ISO bercerai tentang sistemnya, tapi dokumen di dalam konstruksi ada namanya Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Jadi spesifik terhadap pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian standar keselamatan kesehatan itu adalah K3. Jadi ada keselamatan, kesehatan, itu berbicara tentang K3-nya. Nanti ada dokumen yang namanya Rencana Keselamatan Konstruksi berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerjanya. Kemudian ada dokumen lagi terkait dengan standar keselamatan publik, maka nanti muncul dokumen namanya Rencana Manajemen Laluntas Pekerjaan. Jadi ada rencana RMLLP. Kemudian berbicara tentang keselamatan lingkungan. Nanti akan ada dokumen yang namanya Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Nah, SMKK berbicara empat standar tadi, yaitu standar keselamatan keteknikan, standar keselamatan kesehatan kerja, standar keselamatan publik, dan standar keselamatan lingkungan. Nah, empat tadi tersebut, muncullah Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Jadi, Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ini pengganti dari Permen PUPR nomor 19 tahun 2021, sudah berbicara tentang SMKK, namun belum memasukkan semua dokumen yang dipersarakan di dalam PP nomor 14 tahun 2021. Jadi ini dasar hukumnya Bapak-Ibu. Jadi kalau kita bicara SMKK, teman-teman yang selama ini berbicara tentang SMKK, SMKK, SMKK dasarnya dari Undang-Undang 170, Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian keluarlah PP nomor 50 tahun 2012. Nah, PP nomor 50 tahun 2012, itu berbicara tentang penerapan SMKK di perusahaan, makanya perusahaan wajib mensertifikasi. Apabila mempekerjakan lebih dari 100 orang atau punya potensi bahaya tinggi, maka ada audit SMKK. Nanti dibuktikan dengan sertifikat dari pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Ketenaga Kerjaan. Tadi sudah disampaikan di awal, kebetulan saya di lembaga audit sebagai auditor senior SMKK, kami juga punya lembaga audit terkait dengan mensertifikasi perusahaan-perusahaan tentang SMKK. Baik, next. Nah, jadi kalau Bapak-Ibu baca SMK3, kenapa saya harus sampaikan ke SMK3, SMK3 berbicara bahwa sistem manajemen pelaksanaan yang terintegrasi dengan sistem perusahaan. Sedangkan sistem manajemen keselamatan konstruksi yang disebut dengan SMKK adalah sistem yang terintegrasi nanti dengan sistem pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi, tidak ada yang namanya sertifikat SMKK. Kalau sertifikat SMK3 ada, tapi sertifikat SMKK nggak ada. Karena yang ada nanti dokumen penerapan. Jadi, dia lebih kepada bagaimana sistem ini berjalan dalam tahapan pelaksanaan konstruksi. Nah, tahapannya nanti kita bisa lihat mulai dari pengkajian, perencanaan, perancangan, dan tahap procurement atau pemilihan dan tahap pembangunan atau pelaksanaan. Jadi, inilah yang namanya SMKK. Lanjut. Nah, kemudian ada istilah keselamatan konstruksi. Kenapa tidak bicara keselamatan kerja? Tadi saya katakan bahwa sistem manajemen keselamatan konstruksi tidak hanya berbicara tentang keselamatan kesehatan kerja, tapi berbicara tentang keselamatan keteknikan, keselamatan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan lingkungan. Makanya, keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pembunuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan lingkungan. Jadi, teman-teman, Bapak-Ibu semua, bahwa kita berbicara SMKK tidak hanya bicara pekerja, tidak hanya bicara keselamatan pekerja yang bekerja di sektor konstruksi, namun juga dari keselamatan mutunya. Jadi, jangan sampai ada pekerjaan konstruksi yang amruk. Jangan sampai ada pekerjaan konstruksi yang pekerjanya terjadi kecelakaan kerja, jangan juga keselamatan publik terganggu akibat dari pekerjaan konstruksi dan lingkungan. Nah, ini sudah sering terjadi, komplain dari masyarakat yang viral pada waktu pembangunan LRT, di mana Krolkren Ambruk, steelbox girder, menghantam rumah warga yang di Palembang. Itu dimasuk keselamatan publik. Jadi, ada properti publik yang rusak karena pekerjaan konstruksi. Maka, muncullah namanya keselamatan konstruksi. Next. Nah, Bapak-Ibu, inilah yang menjadi acuan kita di dalam penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Apa itu? Mulai tahap pengkajian dan perencanaan. Jadi, di Undang-Undang 2 2017 dipisah. Ada perencanaan, ada perencanaan. Yang selama ini kita menyebut semuanya perencanaan. Jadi, kalau perencanaan itu mulai dari kajian dan basic design. Sifatnya belum detail engineering design. Jadi, kalau sudah menghasilkan detail engineering design, maka namanya menjadi perancangan. Jadi, pada tahap pengkajian dan perencanaan, maka ada kewajiban penyedia jasa untuk menyiapkan dokumen yang namanya Rancangan Konseptual SMKK pada tahap pengkajian dan perencanaan. Jadi, pada tahap pengkajian dan perencanaan, ada dokumen yang namanya Rancangan Konseptual SMKK. Nah, hasil dari identifikasi terkait dengan dokumen SMKK yang dibuat oleh konsultan pengkajian dan perencanaan, maka masuk kepada tahap perancangan si konsultan yang kita sebut selama ini konsultan perencana. Contoh, saya bukan menyebutkan bahwa dia lebih kita kenal, tapi ada yang namanya PT terkait dengan Virama Karya. Dia juga ada konsultan perencana. Seperti itu, Bapak-Ibu ya. Jadi, artinya bahwa konsultan perancangan yang melahirkan detail engineering design, dia juga membuat yang namanya Rancangan Konseptual SMKK. Nah, Rancangan Konseptual SMKK yang dibuat oleh konsultan perancangan, itu akan berbeda dengan yang dibuat oleh konsultan pengkajian. Jadi, karena dia pada tahap awal hanya mengidentifikasi dari aspek lokasi proyek yang akan dikerjakan. Bagaimana struktur tanahnya, bagaimana terkait dengan kondisi trafik yang ada. Itu masuk di dalam rancangan yang awal. Rancangan konseptual oleh pengkajian dan perencanaan. Nah, di tahap perancangan, di dalam draft Bapak-Ibu pegang, itu terkait juga dengan bagaimana si konsultan perancangan sudah mengidentifikasi tingkat risiko keselamatan konstruksi. Jadi, dia sudah mengidentifikasi bahaya dari metode yang dirancang. Contoh Bapak-Ibu, fondasi, kalau dia gunakan borpail, maka dia sudah mengidentifikasi bagaimana bahaya pada saat metode dengan borpail atau metode pelaksanaan dengan pancang. Kalau kita bangun jalan tol yang seperti di JAPEK, kalau di rancangan konseptual, kalau fondasinya harus borpail, maka ada konsekuensi, nanti jalan kiri-kanan, berarti kondisinya tidak bisa rata lagi. Pasti akan up. Karena apa? Karena akibat dari tekanan yang fondasi tersebut dipancang. Nah, jadi bahaya-bahaya itu sudah harus masuk di dalam rancangan konseptual SMKK perancangan. begitu juga kalau penggunaan metode cantilever, maka ada bahayanya, nah itu juga harus sudah masuk di dalam rancangan konseptual SMKK-nya. Nah, kemudian dalam rancangan konseptual SMKK, termasuk konsultan perancangan, itu adalah bagaimana dia sudah menghitung biaya penerapan proyek tersebut terhadap keselamatan konstruksi. Artinya ada biaya yang namanya sistem biaya SMKK di dalam peraturan menteri, itu ada sembilan item yang harus dimasukkan dalam nanti pelaksanaan. jadi mulai dari dokumen yang harus dia siapkan, personil, kemudian asuransi, kemudian termasuk juga di dalam itu adalah biaya bagaimana perlindungan terhadap keselamatan pekerja dan keselamatan publik, itu semua sudah harus dimasukkan ke dalam biaya penerapan SMKK yang ada di dalam HPP, HPP ini adalah Engineering Estimate atau harga perkiraan perancang di peraturan yang baru namanya HPP yaitu harga perkiraan perancang. Nah, ini adalah tugas konsultan perancang. Jadi kalau jasa marga akan mengerjakan satu ruas jalan tol baru, kemudian dari kajian sudah dibuat oleh konsultan perencanaan, kemudian pada saat detail engineering design, gambar drawing construction yang ada, kemudian dia sudah memasukkan dokumen terkait dengan bagaimana hasil dari rancangan konseptualnya terhadap keselamatan konstruksi. Nah, ini tahapan perancangan. Kemudian, pada tahap pembangunan ada dalam tahap tender atau pemilihan ada dalam tahap pembangunan. Nah, pada tahap pemilihan si penyedia jasa dia harus juga melampirkan dokumen yang namanya rencana keselamatan konstruksi. Jadi, sudah melampirkan dokumen tersebut dan itu menjadi bahan pertimbangan dari Bapak Ibu apakah rencana keselamatan konstruksinya sudah memenuhi yang dibuatkan oleh konsultan perancang. Nah, kemudian pada tahap pelaksanaan ada empat dokumen yang harus disubmit atau yang harus di berikan kepada pengguna jasa untuk dibahas di dalam pre-construction meeting. Jadi, pada saat PCM pre-construction meeting atau kick-off meeting sebelum memulai pekerjaan tersebut Bapak Ibu sebagai pengguna jasa itu membahas dulu dokumen tersebut dengan kontraktor atau penyedia jasa yang akan melaksana pekerjaan terkait dokumen yang namanya rencana mutu pekerjaan konstruksi rencana keselamatan dan kesehatan kerja kemudian rencana pengelolaan tentang lingkungan hidup kemudian rencana manajemen lalu lintas pekerjaan jadi empat dokumen inilah yang harus disubmit oleh kontraktor pada saat pre-construction meeting nah inilah yang membedakan dengan SMK3 dimana SMK3 konstruksi itu tidak mempersaratkan dokumen-dokumen ini di dalam PCM hanya ada memang dokumen RK3K waktu di Permen 05 ada namanya dokumen RK3K tapi tidak sekompleks di dalam dokumen yang namanya sistem manajemen keselamatan konstruksi nah kemudian dari empat dokumen inilah nanti konsultan pengawas jadi konsultan pengawas yang menjadi mitra Bapak Ibu dalam mengawasi pekerjaan dia juga harus sudah menyiapkan dokumen rencana keselamatan pengawasannya jadi konsultan pengawas pun sudah harus dia menjadi early warning pada saat kalau pekerjaan ini nanti berisiko terhadap keselamatan konstruksi maka dia sudah siapkan dokumen juga kemudian juga program mutunya dalam hal pengawasan nah ini masuk nanti pada saat pre-construction meeting itu juga dibahas antara wakil dari owner yang ditunjuk sebagai pimpinan proyek atau kalau di dalam peraturan menteri namanya pejabat pembuat komitmen dengan penyedia jasa baik itu konsultan pengawas maupun kontraktornya nah kemudian setelah dokumen ini nanti sudah disetujui baru pada pelaksanaan ada kewajiban untuk melaporkan secara bulanan kepada pengguna jasa jadi Bapak Ibu inilah yang membedakan yang selama ini berjalan dengan SMK 3 konstruksi dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi lanjut nah ini dia terkait dengan isi di dalam rancangan konseptual pengkajian dan atau perencanaan dan rancangan konseptual pada tahap perancangan ini Bapak Ibu bisa lihat ada aspek informasi yang harus dimasukkan sebagai informasi awal di dalam dokumen rancangan konseptual pengkajian perencanaan yaitu terkait dengan aspek lokasi informasi terkait dengan kondisi lokasi ketersediaan material bahan dan alat kemudian lingkungan fisik sosioekonomi dan dampak lingkungan nah empat aspek informasi inilah menjadi bahan bagi konsultan perancang yang nantinya akan menyusun terkait dengan detail engineering design dan dia terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat tender antara pengguna dan penyedia jasa nah di dalam rancangan konseptual SMKK tahap perancangan disini isinya terkait dengan lingkup tanggung jawab perancang metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi standar pemeriksaan dan pengujian rekomendasi rencana pengolong lingkungan hidup rencana manajemen lalu lintas standar peraturan dan perundangan kemudian pernyataan penetapan tingkat risiko artinya tingkat risiko ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Devi bukan berdasarkan nilai proyek saja tapi adalah berdasarkan perhitungan risiko dari konsultan perancang atau penggunaan alat dan jumlah tenaga kerja empat itulah menjadi dasar penetapan tingkat risiko kemudian biaya dalam penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan terakhir adalah rancangan panduan keselamatan pada saat pengoperasian dan pemeliharaan yang selama ini juga tidak pernah dibuat oleh konsultan perancang karena selama ini dokumen rancangan panduan selalu dibuat oleh kontraktor padahal yang merancang tentunya dia yang lebih paham bagaimana pengoperasian dan pemeliharaannya jadi inilah dokumen di dalam rancangan konseptual SMKK oleh konsultan perancang lanjut nah berikutnya adalah rencana keselamatan konstruksi yang dibuat oleh konsultan pengawas ada komitmen dari konsultan pengawas kemudian ada perencanaan keselamatan konstruksinya konsultan pengawas juga mengidentifikasi bahaya-bahaya dari tahapan pekerjaan yang dia awasi kemudian juga standar yang digunakan contohnya pada saat Bapak Ibu punya proyek ada pekerjaan Lifting 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 Otomatis konsultan pengawas sudah harus tahu metode yang digunakan pada saat Lifting metode angkatnya dan bagaimana situasi pada saat pengangkatan kecepatan anginnya dia sudah mengidentifikasi juga sehingga pada saat kontraktor mengajukan izin kerja atau permit to work nah disitu juga dalam persaratan oleh kontraktor ada namanya analisis keselamatan konsursi yang biasa kita kenal dengan job safety analisis nanti itu masuk juga di dalam dokumennya kontraktor nah kemudian konsultan pengawas juga membuat sasaran dan program pengawasan kemudian juga nanti dia masuk kepada bagaimana informasi kerja ini yang harus dimasukkan oleh konsultan pengawas lanjut nah kemudian terkait dengan kontraktor kontraktor nanti akan membuat dokumen tentang rencana keselamatan konsumsinya ini ada 5 elemen jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa ini sebenarnya sudah mengadop ISO 45001 jadi kalau selama ini kita bicara SMK3 ada PP50 tahun 2012 kalau Bapak Ibu perhatikan itu sama standarnya dengan OSAS 18001 2007 sekarang standar terbaru ada ISO 45001 di dalam klosulnya ada 7 tapi kita mencoba mengadop dengan bagaimana juga pelaksanaan konstruksi di lapangan dengan 5 elemen yang ada nah yang membedakan apa yang membedakan ada fakta komitmen yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Devi ada fakta komitmen yang ditandatangin oleh direksi perusahaan bahwa dia komit untuk menjalankan keselamatan konstruksi dia komit terhadap sertifikasi personilnya karena apa karena ada perseratan ahlinya bukan ahli K3 umum tapi adalah ahli K3 konstruksi dan itu pun levelnya harus utama atau paling rendah badia dengan pengalaman 3 tahun jadi proyek Bapak Ibu tentunya nilai proyeknya di atas 100 miliar dengan risiko keselamatannya besar maka si kontraktor harus punya ahli K3 konstruksi kalau ahli K3 umum itu dasarnya adalah Permenaker 487 sebagai sekretaris P2K3 jadi di Permenaker 487 setiap pekerjaan yang punya potensi bahaya tinggi mempekerjakan lebih dari 100 orang maka wajib punya yang namanya P2K3 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja nah itu dasarnya adalah Permenaker 487 itu diperlukan sebagai wadah di dalam melaksanakan CSMK3 yang dilandasi oleh PP50 tahun 2012 sedangkan di dalam rencana keselamatan konstruksi ada pimpinan unit keselamatan konstruksi itu yang membedakan kalau selama ini Bapak Ibu lihat struktur organisasi K3 di perusahaan selalu yang namanya ahli K3 nya itu dilehernya si pimpinan proyek karena memang dasar hukumnya Permenaker 487 mengatakan bahwa sekretaris P2K3 adalah ahli K3 ketuanya adalah pimpinan proyek atau bahasa hukumnya adalah pengurus pengurus itu diterjemahkan di dalam undang-undang 170 adalah yang mengurusi tempat kerja jadi kalau proyek yang mengurusi tempat kerja adalah PIMPRO kalau di kontraktor namanya project manager maka dia sebagai ketua P2K3 nah di dalam sistem manajemen keselamatan konstruksi kita itu kita ganti kenapa kita berubah kebetulan saya ikut dalam mengevaluasi terkait keselamatan konstruksi pada saat terjadinya kolaps terjadinya kecelakaan konstruksi 2018 sampai 2020 sebelum dibentuk komite itu adalah ahli K3 konstruksi tidak berdaya oleh project manager karena posisinya adalah dibawah project manager sehingga kebijakan yang baru ini dia adalah orang dari kantor pusat yang ditempatkan di proyek karena apa menjaga komitmen patah komitmennya direksi sehingga posisinya bukan dibawa project manager tapi dia setara dengan project manager dia membantu project manager untuk menerapkan sistem ini sehingga kalau project manager tidak menjalankan dia punya akses ke direksi karena kalau dia dibawa project manager secara organisasi dia tidak boleh melapor ke direksi karena ada project manager laporannya pasti ke project manager kalau di sini adalah dia orang kantor pusat yang ditempatkan di proyek untuk memastikan fakta komitmennya direksi yang tujuh itu jalan makanya struktur organisasinya berbeda ada di dalam dokumen rencana keselamatan konstruksi nah kemudian ada dokumen yang namanya rencana mutu pekerjaan konstruksi jadi di dalam rencana mutu pekerjaan konstruksi terkait bagaimana nanti tahapan pekerjaan work method statementnya dan kapan rencana pengujiannya nah itu semua sudah masuk di dalam dokumen yang namanya rencana mutu pekerjaan konstruksi berikutnya next nah ada rencana kerja pemantauan dan pengelolaan lingkungan nah ini juga di pekerjaan konstruksi tentunya ada dampak terhadap lingkungan karena kita selama ini juga berhubungan dengan lingkungan hidup maka ada dampak lingkungannya maka dokumennya juga harus dimasukkan di dalam pekerjaan konstruksi dan terakhir adalah rencana manajemen lalu intas nah ini proyek jalan tol pasti berhubungan dengan trase yang sudah berjalan selama ini jasa marga punya jalan tol nanti ada BUJT lain yang akan memasang balok girder di atas jalan tolnya milik jasa marga tentunya ada koordinasi kapan window timenya kapan ini harus sudah masuk di dalam rencana manajemen lalu intas pekerjaan jadi empat dokumen inilah yang berbeda dengan dokumen selama ini yang namanya SMK3 konstruksi baik Bapak Ibu itu empat dokumen yang coba saya sajikan silahkan nanti kita berdiskusi bagaimana nanti penerapan keempat dokumen ini ataupun dokumen dari tahap awal mulai dari tahap pengkajian perencanaan perancangan sampai ke dalam tahap pelaksanaan begitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati